Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan mesin pertanian berupa kultivator, mesin potong umur, motor, dan tiga untuk kompok tani yang telah menunjukkan. Kedua, untuk penyediaan pupuk non-subsidi, bagi petani diterapkan harga pupuk yang mahal, terbatasnya pupuk bersubsidi, dan perangkaan pupuk subsidi. Pupuk non-subsidi yang disalurkan pada hari ini adalah pupuk orjaring cair atau POC, dan pupuk matemuk. Yang ketiga, untuk meningkatkan profusi dan kultivator, petani diterapkan harga pupuk di Jorokok. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbeda, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan bantuan yang akan diserahkan, yaitu, satu, bantuan motor roda tiga sebanyak tiga unit, motor ini sudah diakil oleh penerima bantuan roda tiga di Jorokok pada bulan November. Yang kedua, bantuan berlima top sebanyak empat unit, yang ketiga, bantuan mesin rumput sebanyak lima unit, yang keempat, bantuan pupuk organik cair sebanyak 1.252 liter, yang keempat, bantuan pupuk panjemuk sebanyak 1.085 jorokok. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sarjana Sosial Bapak Heri Purwanto Sarjana Hukum, beliau juga Masih dalam perjalanan Dari KUHKU, acara pun sampai Ke kita, kemudian Bapak Asok Dewanan Sarjana Ekonomi Beliau berhalang lain Tetapi menitipkan pesan Tolong disipun namun Sudah saya sebutkan Sesuai dengan amanah Dari Kepala Dinas Yang kami hormati Rekankan dari Dinas Tanah Pangan, Hortikubura, Perkebunan Provinsi Bengkulu, Biaema Dan kawan-kawan Yang kami hormati, rekankan Dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Raja Mokong, HDI Kepala Dinas Pertanian Kepita, KAPI PSP Beserta Jajaran, KAPI Tanah Pangan Dan Hortikubura, Beserta Jajaran Dan yang kami hormati Utanan, Kompok Tani Keterima bantuan yang berbahagia Sebagai undir syukur Kita, karena kita Pertanian kundi syukur Ketika Tuhan Mokong, Mokong, Kala Kasih Rahmat Diberikan kepada kita Berupa kesehatan Dan hidayah Yang didepakan Kepala Dinas Sehingga kita dapat adil Bersama Pada asyarakat penyerahan Bantuan, alat dan zidri Pertanian Kesintan Dan bukit non-subsidi Untuk kelompok Tani Di wilayah Kepala Dinas Pertanian Selanjutnya Selamat beri Berserta salam Selantian saya tertunggu Kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W Allah Bersayyidina Muhammad Muala Bersayyidina Muhammad Nabi Akhir zaman Pembawa rahmat Dan kemuliaan Bersayyidina Muhammad Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia Salah satu tantangan Pembangunan pertanian Agar pengenungan Kebutuhan pangan Penjagaan bahan Baku industri Serta peningkatan ekspor Komoditas pertanian Strategis Dan komunitas Unggulan Nasional lainnya Dalam rangka Peningkatan produksi Komoditas pertanian Strategis Dan unggulan Nasional tersebut Dinas Dalam pangan Kepala Kepala Dan Perkembunan Produksi Kepala Melalui anggaran APBD Dan APBN Pada tahun ini Telah dilusut Program kegiatan Yang menunjukkan Untuk mendorong Tercapainya Sesara Perbangunan Yang telah dicarangkan Di antaranya Melalui modernisasi Pertanian Dengan Mengampatkan Alat dan mesin Pertanian Atau Al-sintah Dan juga Bantuan pupuk Non-subsidi Untuk memiliki Kebutuhan pupuk Bagi pertanian Karena Bantuan pupuk Subsidi Yang diberikan Komoditas Sangat Ingin Jumlahnya Modernisasi Pertanian Melalui Pemanfaatan Alat dan mesin Pertanian Untuk meningkatkan Produktivitas Dan kualitas Hasil pertanian Adalah Suatu Keniscayaan Dan tidak dapat Dihindari lagi Guna Meningkatkan Muku Pertanian Kanan Panang Pertanian 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 Ini semakin 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 Mandiri 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 dan Modern Serjana Serjana Sosial Bapak Yang disalurkan Adalah Pupuk organik Cair Atau TUC Sebanyak 1252 liter Untuk 15 kelompok Tani Dan pupuk Majemuk Sebanyak 1.085 kg Untuk 25 kelompok Tani Pada bulan Pada bulan Oktober 2023 Yang lalu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Juga telah Menyalurkan Bantuan Al-Sintan Pada kelompok Tani Yang dipusatkan Di Kelurahan Kalangbeni Kecamatan Kecamatan Curug Yaitu Berupa Hemplator Sebanyak 3 unit Kutipator Sebanyak 22 unit Mesin Pemotong Rumput Sebanyak 42 unit Dan Hemspryer Elektrik Sebanyak 45 unit Bapak Dan Ibu Hadirin Sekalian Kami Dari Dinas Teraman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Menyadari Bahwa Usaha Kita Untuk Memajukan Sektor Pertanian Ini Tidak Mampu Dilaksanakan Sendiri Oleh Karena Itu Bantuan Dan Kerjasama Seluruh Pihak Terkait Sangat Dibutuhkan Pada Sempatan Ini Kami Mengajak Sama Pihak Dinas Terkait Petugas Lapangan Dan Pada Semua Petani Untuk Dapat Bergandeng Tangan Membangun Pertanian Yang Tangguh Dan Berwasan Agribisnis Sehingga Ketersediaan Pangan Dapat Kita Wujudkan Kepada Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan Alat Mesin Dan Pertanian Atau Al-Sitan Mampakan Al-Sitan Ini Sebaik Mungkin Lihara Dan Rawat Dengan Baik Semoga Al-Sitan Ini Dapat Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Petani Serta Keluarganya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketiga Kepala Dinas Tanah Pangan Hortikuta Provinsi Bekulu Bapak Muhammad Rizon Sarjana Kehutanan Magister Saya Pembina Tingkat 1 atau 4D NIM 1977 040 1 0 2008 03 01 01 Nampak Buka Coti Nyo Kok Aku Sudah Jadi Kepala Kepala Dia Baru Masuk Jadi Begawai Demikian Sabutan Dari Pak Hadis Kita Dia Pengen Betul Hadir Karena Dia Baru Dilantik Beberapa Bulan Yang Lalu Tapi Sudah Tiga Kali Terjangkau Maren Acara Trebang Sawah Ini Juga Dia Pengen Betul Dan Maren Teng Saya Melaksanakan Diundang Oleh Kementerian BPN ATR Dan B2B Tadi Beliau Sudah Datang Ketika 20 Juta Insyaallah Di Waktu Yang Datang Kita Akan Bertemu Begitu Terakhir Dari Kami Keluarga Besar Binas Pertanian Dan Terikanan Lagi Kepada Bapak Herizar Afriyan Sarjana Sosial Pak Heri Perwanto Pak Asof Dewana Beliau Beliau Ini Sangat Membantu Para Petanian Tepuk Tangan Anggota DPRD Provinsi Bekulu Dan Lembong Dan Lembong Ini Beliau Selalu Membantu Kita Baik Alsintan Pupuk Organik Cair Mampu Pupuk Majemuk Sepanjang Apa Yang Diminta Oleh Kelompok Tani Mereka Mengakomodir Dari Dana Aspirasinya Bayangkan Di perubahan Bapak Ibu Perubahan Itu Hampir Tidak Dari Tetapi Berusaha Untuk Membantu Kita Semua Nah Oleh Karnanya Pesan Dari Kadis Tadi Dimanfaatkan Secara Baik Dipelihara Untuk Pelihara Itu Perlu Modal Perlu Dana Oleh Karnanya Pelopuk Tani Pun Harus Mengimpun Dana Untuk Pemelihara Ya Supaya Dia Akan Langgan Atau Masa Orang Usun Curug Itu Sustainable Sustainable Seperti Ya Jadi Ini Barangkali Sekali Lagi Pak Haji Erika Kami Cakapkan Terima kasih Ya Insyaallah Tahun Dia Akan Datang Akan Lebih Banyak Lagi Dibantu Ya Tahun Kami Masih Dapat Bantuan Ya Para Petani Kami Masih Banyak Itu Petani Kita Kelompok Taninya Sekarang Ada 1302 Kelompok Taninya Dapat Ini Baru Sekitar 15 Tapi Ini Kemarin Dapat Banyak Lagi Nah Ini Kita Saling Membantu Baik Dari APBD Provinsi Maupun Dari APBD Kalau Mungkin Masalah Kupu Ini Semuanya Dapat Tapi Kelompok Tani Ya Sana Sana Saya Banyak Belum Untuk Kelompok Tani Baru Kemarin Biskurin Itu Ada Cucung Bitar Kami Membutuh Kelompok Tani Dan Berakhir Kuluh Nenek Jadi Valodinas Ya Ini Saja Barakali Sekali Lagi Terima 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 Siap 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 Mau Kelompok Tani Buat Cepat Bayangkan Dalam 2 Tahun Tadinya 800 Kelompok Ini Terima 500 Terima 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 Sebagain Sabunan Ahli Rumah Kikak Pengantin Di Samping Rumah Saya Pak Ismail Ini Guru Istim Ini Saja Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Perikanan Bapak Kepala Dinas Yang saya hormati Ibu Imah Beserta jajaranya Dari Kupai TT Mekanis Asi Dinas Pertanian Provinsi Bekulu Beserta kawan-kawan Bapak Ibu PPL Para penyuluh Desa dan kecamatan Kemudian Bapak-Bapak Ibu-Ibu Ketua Kepala Yang hadir pada siang hari ini Bersyukur kita pada siang hari ini Kembali dipertemukan Di tempat ini Alhamdulillah kita sama-sama dapat hadir Salawat beriksalam Kita sampaikan kepada bimbingan kita Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kepada keluarga, sahabat, dan kepada orang yang sentiasa Sikoma Dalam perjalanan semangat-semangatnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Tidak banyak yang kami sampaikan Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Hari ini periode terakhir Periode terakhir Karena ada ujung tahun Tidak ada lagi sebelum ini Tahun depan Lagi kalau mau bagi-bagi lagi ya Ini yang terakhir Kita dari bersama Dinas Pertanian Provinsi Kita adakan lagi kultifator Terkejar enggak? Saya bilang APBDP Atau Ibu Hema Insya Allah Terkejar pak Lajun Saya bilang kalau terkejar Alhamdulillah Terkejar Untuk administrasi Karena membelanjakan uang negara ini Administrasinya yang repot Kalau belanjanya cepat Dengan itu Alhamdulillah Hari ini kita dapat Merealisasikan Kegiatan Yang disumber dari APBDP Berupa kultifator Kemudian juga pupuk Ya pupuk Pajib Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Harapan kami tidak lain Tadi sudah disampaikan Pak Eri Purwarto masih dalam perjalanan Insya Allah Dia akan hadir juga Dan Pak Arsof Kami mewakili Bapak Ibu-Ibu Dari Dapil Ngerjang Lebong Tentunya kami sangat senang Kalau bisa Membantu Bapak-bapak Ibu-ibu Masyarakat Kabupaten Ngerjang Lebong Ya ada Ada kepuasan Tersendiri di kami Kalau kegiatan-kegiatan itu Bisa Diterima oleh Masyarakat Kabupaten Ngerjang Lebong Alhamdulillah Sekarang Sudah banyak yang diterima Merein Pazul Dioflog 34 kelopok Juga sudah kita bagikan Jadi kalau dihitung-hitung Tahun ini Bisa lebih 100 kelopok Yang sudah disalurkan Baik dari pertanian Peternakan Dan juga Ada di perikanan Harapan kami ini dapat Dimanfaatkan Semaksimal mungkin Kemudian hari ini Tadi sudah dijelaskan Ada Kultifator Kemudian ada Pupuk Nah Pupuk ini Satunya POC Pupuk Cair Satunya ini Pupuk Majemuk Nah Pupuk Majemuk ini Terkesan Apa Baru ya Pupuk Majemuk Dari PT BES Makanya Bagaimana Cara Aplikasikannya Nanti mereka Dari PT BES Hadir pada hari ini Supaya gak salah nanti Jadi untuk Meraplikasikannya Seperti apa Ini Kalau dalam Sosialisasinya Pupuk ini Seperti atom Pupuknya sedikit Kecil Tapi kasihannya besar Nah itu Makanya kita dengar nanti Dan Pupuk Majemuk ini Dibagikan paket Ya Gak semua bu ya Saya saja yang paket ya Jadi kasar sebut Nanti ada yang Nanya gitu Saya dapat mesin rumput Kok gak dapat paketnya gitu Jadi sebagian Ada yang dapat mesin rumput Ada yang dapat Pupuk Bagi-bagi rezeki Yang dipupuk ini nanti Kalau mesin rumput kan Kita baru kasih Satu per kelompok Ya Pergantian Tapi Pupuk Kemarin saya bilang sama Ibu Ema Minimal Seluruh anggota Dan kelompok dapat Jadi dibagi Berdasarkan jumlah Anggota kelompok Karena dalam daftarnya Pak Zul Saya lihat Anggota kelompok Ini ada yang 10 Ada yang 23 Ada yang 32 Anggota kelompoknya ini Jadi kalau dibagi rata Per kelompok Saya bilang Nanti ada yang tidak dapat Jadi kita harapkan Bagilah Berdasarkan jumlah Anggota kelompok Tentunya karena dibagi Berdasarkan jumlah kelompok Dapatnya tidak banyak Ya seluruhnya ini Ini sebagai Uji coba kita dulu Ya silahkan diterapkan Sesuai nanti Instruksi dari Dari PT.BES Kalau nanti memang Hasilnya Seperti yang dijanjikan Kita akan Adakan lagi Setiap tahun Setiap tahun Kita akan adakan itu Kalau memang hasilnya itu Berlipat dari yang Seperti biasanya Jadi makanya nanti Silahkan digunakan Sesuai dengan Mekanisme yang Yang disampaikan Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih Pada Pak Kadis Pada Ibu Emma Dan sepertinya Jajarannya Yang mana telah Sama-sama kami Memfasilitasi Kegiatan ini Dan program-program Di bidang pertanian ini Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang Mohon maaf Wabila tohikwa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Heriza Selanjutnya Acara kita Penyerahan secara simbolis Bantuan Al-Sintan Dan Pembangunan Subsidi Kepada Kelompok-kelompok yang Dipanggil Yang mewakili Supaya maju ke depan Yang pertama Kultipator Poktan Majulancar Desa Teladan Kepada Bapak Ketua Silahkan maju Mesin rumput Poktan Sejahtera Bersama Desa Mojorejo Dipersilakan Maju ke depan Selanjutnya POC Diwakili oleh KWT Kartini Desa Empat Supu Menanti Persilakan Pupu Majemuk Diwakili oleh Poktan Sejahtera Desa Suban Aya Dipersilakan Kepada Bapak Untuk maju ke depan Penyerahan Penyerahan secara simbolis Oleh Bapak Kadis dan Bapak Herizal Aprianza Yang pertama Kultipator Bapak Herizal Masin rumut oleh Bapak Padis Mano Siderahan Ini Itu Ini Pak Simbolis Pak Kunci-kunci Pak Bapak 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 Yang belanja POC Diserahkan oleh Ibu Eman Terakhir Pupu Majimu Dipersilakan Pak Herizal Terima kasih.